Hai daun-daun kanimu nengarpe ini bikin apa mah limang 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 itu apa Oh ini daun jeruk apa daun-daun sana kita cemplungin di sini jadi sapi ya kita tinggal tuh sebelumnya jangan lupa klik like subscribe dan jangan lupa menyalakan tombol notifikasinya Oke jadi kita tinggal tunggu empuk nanti kita sembungin santan sama gula udah udah ditutup capi ini bulut-bulut misi potong-potong Oke tomat ini buat nanti tongsengnya ditumis kalau ini udah mateng kode ada kol ada cabai rawit tomat merah sama bawang merahnya lima siung ini bawang bombay dipotong-potong gud tongseng ya Iya di tongseng pakai panjang ini wajan ya maksudnya wajan nah ini udah dicuci tinggal ini udah potong-potong namanya tongseng kalau nanti kayak begini sok jangan gede-gede dia pakai perasan jeruk nipis nggak sih mah ini yang direbus nggak ya salah berarti wangi sekali kita tuang santan sama gula santan kita tua kita tambahkan gula pasir secukupnya iya santan satu kan udah 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 gulanya sudah masuk dan ini udah wangi sekali kita tunggu lagi sampai umpuk oke sudah harum ini santan udah dimasukin gula udah dimasukin sambil kita aduk dulu kata mamah diaduk terus jangan sampai kecam nanti tongsengnya itu bumbunya goreng di tongseng sedikit taik jangan baik sama daunnya matahal disisiran gulanya itu tambahin masako nah ini bumbu buat tongsengnya nanti ini kecap tongseng iya kecap udah disiapin semua taus tiram juga masih ada enggak usah terus tiram nggak secuil buat tambah asinnya sedikit enggak di gula mau menyakit tuh enggak apa-apa buat isi kulkas ya sudah ya udah mama katanya mau duduk nanti tinggal nunggu matangnya aja diaduk tuh santannya diaduk dari tadi udah diaduk diaduk terus diaduk terus oh harusnya pakai ini iya baunya enak padahal masaknya ngasal nih kok panas emang udah empuk emang kanya nih tinggal nunggu masih keras ya iya ma iya kurang empuk oke masih nunggu beberapa menit lagi udah enak mah kurang asin kurang apa pas pas waduh mantap percobaan pertama berhasil belum matang aja udah nambah untuk berapa orang bertiga bertiga tiko nanti ya mama mama gak usah lama-lama makan lah awas pisau segini cukup kurang kurang biar renyah tongsengnya biar biar apa sih namanya biar keras-keras taruh sini nanti tinggal ditumis jadinya wangi tuh yung wangi yung mau kasih cinta makan indinya kok gulnya masakan indinya bukan gulia cawan jauh indinya oh tiko ngeliat resep di youtube sih ngeliat resep kalau gulia jawa kayak gimana gak usah gak usah ditongseng begitu aja asemnya pake asem kandis apa asem jawa ya asem peresannya itu sama daging terus bungkus sambungnya ini boleh cinta masak indinya kok tau pake cinta kamu tadi baunya itu iya ya dari baunya kita tunggu mateng dulu nanti kita tongseng oke waktunya kita tongseng bentar cara tongsengnya cara tongsengnya ini guys nih mau supaya minyaknya itu sudah itu matiin kita masukkan kita masukkan semua bawang putih banget enggak emang gak pake kan dibeset mu besetnya gak pake bawang putih aduk 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 ya oke kita tunggu layu baru dicemplungin terus masaknya masaknya dimana dipake masaknya lagi ya iya satu mulut oke kita pindahin dulu kita pindahin dulu berhubung kalau di wajar enggak taruh sini udah kan bumbunya udah masukin masukin kecap manis dulu ini satu semua ya kecap manis dan sedikit saus tiram sedikit saja kita aduk aduk kelar udah kasih gua belum dituang oke kita tuang dulu ini kita tuang bulengnya ya sodara-soda jangan semuanya kenapa? nah katanya gulai sama tongset enggak satu set aja oke sudah jadi tongsengnya tinggal kita cicipin nanti pada saat makan bagian nasi mantal makan segitu habis enggak mah? segitu banyaknya kok segitu banyaknya enggak habis kan mubang makan banyak komen lah komen lah asin pedes enggaknya cabenya 10 yang rawit sedih ya? hmm sakit perut masuk rumah sakit kita cobain panas pedes cabenya 10 pedes banget tapi enak tapi pas enak bau? hmm bau enggak dagingnya? enggak soalnya biasanya kan kadang ada yang bau gitu kan tapi enggak oke silaturahmi sama Pak RT keluarga Pak RT baru kesini berhubung kita di Tanperanguru iya bolak-balik maklum Pak RT belum sempet eh Nadia disini Nadia eh dia nangis dadah 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 iya pulang dulu ya oke kau pulang kau pulang kau pulang oh dipanggilnya Ngkong ya apa tuh? yang kedua nanti dulu dah dadah ya iya pos pos itu yang saya ajak ke situ tongseng cuman nanti kok masaknya agak pedes agak pedes ya makasih ya makasih ya masih masih belajar masaknya Nek ya WRT makasih udah mampir dadah 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 siap amin sama-sama makasih udah mampir iya makasih dadah 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 iya itu pakai pacun tanaman iya itu pakai pacun tanaman iya kok dirondap mati seminggu tumbuh lagi Pertek iya pakai rondap seminggu tumbuh ini kan semua selahan itu begitu seminggu lanjut kita makan terima kasih sudah menonton walaikumsalam eh salamualaikum warahmatullahi oh belum terima kasih terima kasih terima kasih sudah menonton selamat menonton